Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, mahasiswa-mahasiswi pendidikan keluarga negaraan yang sangat saya banggakan dan hormati serta alayak semua Sampai hari ini kita sudah membahas sekian banyak materi pendidikan keluarga negaraan Adapun hari ini kita akan berbicara tentang identitas nasional Yang tema ini sangat penting dan juga sangat up to date sekali untuk kita bahas sebetulnya Karena di masa kini banyak bangsa di dunia ini mencari identitas Karena mereka tidak punya identitas dan sedang kelabakan atau mengalami problem terkait identitas Indonesia itu memiliki banyak sekali pendukung terkait identitas nasional Memiliki banyak sekali modal untuk kita jadikan sebagai identitas nasional Oleh karena itu kita perlu untuk membahas tema ini Ada pun kompetensi yang diharapkan dari mempelajari tema ini untuk mahasiswa adalah Mahasiswa mampu menjelaskan definisi identitas nasional Faktor-faktor pendukung munculnya identitas nasional Dan makna penting Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yang paling hakiki atau yang paling utama Kita akan mulai dari konsep dan urgensi identitas nasional Identitas nasional secara konseptual terbentuk dari dua kata yaitu identitas dan nasional Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa Bangsa sendiri kemudian meliputi suatu bangsa Dalam konteks pendidikan keluarga negaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri Yaitu ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan Yang membedakan bangsa kita atau bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain Nah ada pengertian identitas nasional menurut beberapa pakar atau tokoh ya Penulis buku yang pertama Winarno dalam bukunya pendidikan keluarga negaraan Tahun 2017 halaman 9 mengatakan bahwa identitas nasional memiliki makna yang sama dengan identitas kebangsaan Jadi, bisa diambil dari bahasa Inggris, identitas yang diartikan sebagai ciri-ciri, tanda Atau jati diri yang dimiliki oleh seseorang, kelompok tertentu, masyarakat maupun bangsa Sedangkan kata nasional mengacu pada perkumpulan hidup manusia yang lebih luas Daripada perkumpulan yang didasarkan atas persamaan ras, agama, budaya, bahasa dan banyak hal lainnya Makna kata nasional mengarah kepada bangsa secara keseluruhan Sehingga pengertian identitas nasional lebih mengacu kepada identitas bangsa dalam arti politik atau political unity Identitas yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikannya dikenal oleh negara lain di luar Indonesia Selain itu, identitas juga berfungsi untuk membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya tadi Jika bangsa Indonesia tidak memiliki identitas yang khas, maka dunia luar pun tidak akan mengenal Indonesia, bukan seperti itu Jadi, kita bisa bandingkan dengan pengertian menurut Ubaidillah dan kawan-kawan dalam buku pendidikan keluarga negaraan juga Menuliskan bahwa identitas nasional merupakan ekspresi nilai-nilai budaya yang ada pada sebuah bangsa yang memiliki keunikan sendiri Sehingga membuat Indonesia tentunya akan berbeda dengan identitas nasional yang dimiliki oleh negara-negara lain Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa keunikan yang ada pada diri bangsa Indonesia itu dapat kita sebut sebagai satu hal yang prinsip Satu hal yang betul-betul memberikan warna dan juga menjadi pembeda dengan yang lain Sifat identitas ini sangat dinamis, hal ini terus berproses dan berjalan tanpa mengenal kata finis Ia terus berkembang seiring zaman yang terus berubah dan menyesuaikan dengan konteks kekinian Sifatnya yang demikian menuntut setiap bangsa untuk selalu kritis dan juga responsif Demi menunjukkan jati diri dan kehidupan bangsa yang lebih baik dan lebih segar Di tengah telikungan kapitalisme global, misalnya kan di tengah telikungan kapitalisme global, misalnya Di tengah globalisasi dan sebagainya, kita harus menunjukkan wajah jati diri bangsa kita yang hakiki Yang tidak bisa dihilangkan atau digantikan oleh hal-hal baru yang kurang baik yang masuk ke bangsa dan negara kita Apa sih guna identitas? Nah ini penting sekali teman-teman kita bicara ini Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain Ada identitas nasional yang menurut pendekatan yuridis, yaitu di bab 15 Undang-Undang Dasar 1945 Ada tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Di pasal 35 kita tahu berbicara tentang bendera negara Indonesia ialah sang merah putih Di pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia Di pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan bineka tunggal ika Dan pasal 36B mengatakan lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya Dan pasal 36C mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan Undang-Undang Oleh karena itu, kalau kita simpulkan secara lebih sederhana ya Bisa dikatakan identitas itu memiliki makna jati diri atau tanda diri kita Yang menunjukkan siapa kita, walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahir ya Artinya belum tentu menunjukkan pribadi kita yang sesungguhnya Tapi, kalau kita bicara jati diri, jati diri itu adalah siapa diri anda sesungguhnya Berbeda dengan tanda diri tadi, jati diri itu adalah siapa kita sesungguhnya Jadi, makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia Jati diri sebagai sifat dasar manusia Dinyatakan bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan juga pribadian seseorang Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Pancasila itu merupakan identitas nasional? Apakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah terwujud, terimplementasikan dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia? Oleh karena itu, bisa kita jawab dengan pendapat dari Profesor Dr. Kailan Menurut beliau, ya jati diri bangsa Indonesia jelas adalah Pancasila Dan nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tersebut Yang menganggap dan juga telah sudah memproyeksikan ke depan apa yang dianggap baik Yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa kita, yakni sifat religius Itu sesuai dengan sila pertama Sikap menghormati bangsa dan manusia lain Itu relevan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adilan beradab Sikap persatuan, gotong royong, dan musyawarah Itu berhubungan dengan sila keempat Kemudian ide tentang keadilan sosial Itu berhubungan dengan sila kelima Oleh karena itu bisa dikatakan nilai-nilai dasar tersebut Tentu sudah begitu luar biasa dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita Menjadi nilai-nilai Pancasila Sehingga bisa dikatakan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia Sekaligus identitas nasional bangsa Indonesia Itu tidak bisa dibantah bahwa Pancasila adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia Jati diri, sedangkan kita kalau olah dan bahas lebih jauh Itu mencakup tiga unsur Yang pertama, kepribadian Yang kedua, identitas Dan yang ketiga, keunikan Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian Yaitu sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia Yang mencerminkan lima nilai Pancasila tadi Oleh karena itu, Pancasila itu dapat dipahami Bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya Yaitu nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia Yang sudah disepakati sebagai konsensus bersama Sebagai sikap dan perilaku Maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa dari perilaku dan perbuatan yang muncul dan bisa dilihat Oleh karena itu, secara historis Kita bisa bicara tentang fase embryonik Munculnya Pancasila Proklamasi kemerdekaan Dan kemudian Pancasila menjadi dasar negara Itu ada fase-fase embryoniknya Yang kita bisa melihat itu dimulai dari fase 1908 Ketika di tanggal 20 Mei di tahun itu terbentuk dan berdirinya Budi Utomo Kemudian puncaknya adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Dan kemudian etnonasionalisme atau nasionalisme multikultur kebangsaan Itu menggantikan etnonasionalisme Sebelumnya kita berdasar nasionalisme etik, kedaerahan, bersifat parsial Kemudian diganti dengan nasionalisme multikultur atau civic nationalism Bagaimana kita punya bangsa dan negara yang satu yaitu bangsa Indonesia Kemudian kita bisa melihat juga dari aspek sosiologis Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah Dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan Seperti upacara kenegaraan dan proses-proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal maupun umum Sedangkan secara politis Beberapa bentuk identitas nasional yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia Dan kita bisa meliputi bendera merah putih tadi, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan dan juga lambang negara Indonesia serta semboyan kita Oleh karena itu kita bisa melihat apa yang menjadi dinamika dan tantangan di masa kini Nah yang pertama yang menjadi dinamika dan tantangannya adalah lunturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara Contoh rendahnya semangat gotong royong, kepatuan kepada hukum yang semakin berkurang, kesantunan dan kepedulian yang makin tidak tampak Dan yang kedua Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat Masih banyak yang mencari jalan pintas, tindakan yang serba instan, hipokrit, menyontek, tidak disiplin, tidak jujur, malas Kebiasaan hal yang baik itu ditinggalkan, malah melakukan hal-hal yang buruk, buang sampah sembarangan dan sebagainya Yang ketiga rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan mulai memudar Lebih mencintai produk asing, lebih mencintai bangsa asing, lebih mencintai budaya dan juga seni budaya dari luar seperti itu Kemudian lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih Lebih bangga menggunakan bahasa asing dibanding bahasa persatuan, bahasa Indonesia Apa penyebab hal tersebut? Nah teman-teman perlu memahami ya Ada penyebabnya yang pertama adalah Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia Kenapa? Karena Pancasila menurut HR Tilaar ya tahun 2007 Itu saat ini seringkali dijadikan sebagai kendaraan politik oleh penguasa atau oleh orang-orang yang berkepentingan Atau pihak-pihak yang berkepentingan Kemudian adanya liberalisme politik, kebebasan yang makin tidak terbatas ya Kemudian kebebasan yang tidak bertanggung jawab Bukan berarti kebebasan itu tidak boleh tapi harus kebebasan yang bertanggung jawab Yang bertipikal Pancasila seperti itu ya Kemudian yang ketiga lahirnya desentralisasi atau otomi daerah di satu sisi Juga makin menggerus sebetulnya kalau tidak dikelola dengan baik Seperti itu Akibatnya bangsa Indonesia bagikan berada dalam tahap disintegrasi Karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan bersama Dan juga jati diri bangsa kita yaitu Pancasila Oleh karena itu Apa sih esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia Yang pertama sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu Individu butuh saling mengenal Untuk saling mengenal manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas Oleh karena itu identitas individu kita harus jelas Oleh karena itu identitas nasional kita harus diperjelas dan dipertegas Dan muncul dalam keseharian Menjadi inspirasi dalam peraturan atau kebijakan Dan juga menjadi moral guidance atau panduan moral dalam kehidupan masyarakat Yaitu Pancasila Gitu kemudian Mengapa urgensi identitas negara atau identitas nasional kita Pancasila sangat penting Pertama karena agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain Kalau sudah dikenal oleh bangsa lain Maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa Yang sesuai dengan fitrah dan juga jadi dirinya Setiap negara seperti halnya individu Tidak dapat hidup menyendiri Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan dari negara atau bangsa lain Dengan saling mengenal identitas Maka akan tumbuh rasa saling hormat Saling pengertian atau mutual understanding Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar bangsa dan antar negara Saya rasa itu yang paling penting ya Kita perlu mengkaji secara lebih mendalam tentang identitas nasional ini Dalam forum-forum lain dan kita bisa melakukan diskusi dalam kanal-kanal lain Untuk makin memperdalam dan juga menunjukkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa Beridentitaskan Pancasila seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!